Katanya yang kaya makin kaya yang kismin tambah kismin, bener gak sih? Kok bisa kejadian kayak gitu? Bisa kejadian dimana aja itu? Apakah pasti terjadi di setiap negara? Ada gak sisam ekonomi lain yang bisa meminimalisir fenomena tadi? Nah, gue udah tanya-tanya ke ChatGPT dan di episode ini gue akan bacain tentang fenomena tadi menurut knowledge yang dimiliki oleh ChatGPT. Halo, gue Kinpra, jangan lupa baca description oke? Fenomena kaya makin kaya, kismin makin kismin atau KMK-KMK merujuk pada ketidaksetaraan ekonomi yang semakin meningkat. Dimana orang kaya semakin makmur, sementara orang-orang kismin makin tersungkur. Hal ini terjadi ketika kekayaan dan sumber daya ekonomi yang ada terkonsentrasi di sebagian kecil orang atau kelompok. Sementara sebagian besar orang lain hanya memiliki akses terbatas atau bahkan tidak sama sekali. Nah, fenomena ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah perbedaan dalam akses dan kesempatan. Orang kaya cenderung memiliki akses yang lebih baik ke suatu sumber daya, misalnya pendidikan, koneksi bisnis, modal, sehingga mereka bisa terus memanfaatkan peluang yang ada untuk menjadi keuntungan. Sedangkan orang kismin biasanya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya tadi. Yang kedua, sistem hukum dan politik. Aturan hukum dan politik tertentu dapat memberikan keuntungan bagi orang-orang yang kaya. Misalnya, kewajiban pajak yang lebih rendah dibandingkan pendapatannya. Lalu misalnya aturan mengenai pembangunan perumahan atau gedung pusat belanja. Hal-hal tersebut bisa menjadi peluang untuk mereka. Sedangkan untuk orang kismin, adanya aturan tersebut tidak memberikan peluang apapun. Lalu yang ketiga, ada budaya dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial tertentu bisa membuat orang kaya menjadi lebih kaya lagi. Ketika seseorang yang kaya sudah terbiasa hidup dengan cermat, dia bisa mengoptimalkan apapun di sekitarnya untuk menjadi sesuatu yang menguntungkan. Selain itu, fenomena ini juga terjadi karena adanya sistem ekonomi tertentu seperti kapitalisme. Karena prinsipnya adalah kebebasan individu, maka akan memberikan keuntungan bagi orang-orang kaya yang sudah terdidik mengubah kesempatan menjadi keuntungan. Selain itu, orang kaya dalam sistem ekonomi kapitalisme juga merupakan pihak yang memiliki modal, baik berupa uang atau alat produksi. Dan dalam sistem ekonomi ini, pihak yang tidak memiliki modal atau alat produksi adalah pihak yang menawarkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk bekerja untuk menghasilkan uang. Kemudian, dalam sistem ekonomi kapitalisme, terdapat juga mekanisme pasar yang memungkinkan pemilik modal untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, seperti melalui investasi dan spekulasi di pasar keuangan. Namun, keuntungan ini biasanya hanya didapat oleh mereka yang memiliki modal yang cukup besar untuk berinvestasi, sedangkan orang yang tidak memiliki modal cenderung sulit untuk memperoleh keuntungan yang signifikan. Nah, karena banyaknya faktor yang mempengaruhi, maka sulit untuk mengidentifikasi satu faktor utama yang bertanggung jawab atas ketidaksetaraan ekonomi yang besar di antara masyarakat. Dan penting untuk dipahami bahwa tidak semua negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme mengalami fenomena rich become richer, poor become poorer secara signifikan. Terdapat beberapa negara yang berhasil menciptakan kebijakan yang lebih adil dan seimbang, sehingga bisa memperkecil kesenjangan ekonomi di masyarakat, contohnya adalah Jerman dan Denmark. Nah, selain kapitalisme, ada beberapa sistem lain yang perlu diketahui. Yang pertama ada sosialisme, di mana kepemilikan dan kontrol atas sumber daya ekonomi berada di tangan negara atau masyarakat sebagai kolektif, bukan di tangan individu atau perusahaan swasta. Dalam sistem ini, tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelas-kelas sosial. Lalu ada komunisme, kepemilikan dan kontrol atas sumber daya ekonomi sepenuhnya dimiliki oleh negara dan dipimpin oleh partai komunis. Dalam sistem ini, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan masyarakat yang sepenuhnya setara dan menghapuskan kelas sosial. Lalu ada campuran, ini adalah sistem ekonomi di mana ada campuran dari kepemilikan swasta dan publik atas sumber daya ekonomi. Sistem ini berusaha untuk memaksimalkan keuntungan individu dan kesejahteraan sosial secara bersamaan, dengan mempertimbangkan kepentingan publik. Lalu ada kooperatif. Dalam sistem ekonomi ini, kegiatan ekonomi dimiliki dan dioperasikan oleh anggota yang setara, dan keputusan diambil secara demokratis oleh para anggota. Lalu ada juga feudalisme. Kepemilikan sumber daya terpusat pada golongan bangsawan dan penguasa, dan rakyat jelata harus membayar upeti atau mengabdikan diri sebagai buruh untuk mendapatkan akses ke sumber daya tersebut. Tapi sistem ini udah gak umum lagi ya di zaman modern. Sistem sosialis atau komunis memiliki karakteristik yang dapat membantu mengurangi atau mencegah terjadinya fenomena KMK-KMK, karena didasarkan pada prinsip kesetaraan sosial. Sehingga berbagai upaya dapat dilakukan untuk meminimalkan atau menghilangkan kesenjangan ekonomi dan sosial. Tapi sosialis dan komunis memiliki kelebihan dan kekurangan. Manfaat yang pertama, pemerataan kekayaan. Dalam sistem ekonomi sosialis atau komunis, sumber daya dan kekayaan negara dikelola secara kolektif, sehingga pemerataan kekayaan dapat terjadi. Lalu kesetaraan. Sistem ekonomi sosialis atau komunis juga menghargai kesetaraan, sehingga semua orang dianggap sama dan memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Lalu penekanan pada kebutuhan sosial. Tujuan utama dari sistem ekonomi sosialis atau komunis adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan rumahan, bukan keuntungan. Resikonya. Yang pertama adalah kekurangan motivasi. Dalam sistem ekonomi sosialis atau komunis, individu mungkin kekurangan motivasi karena keuntungan pribadi tidak menjadi prioritas, dan inisiatif individu dalam mencapai kesuksesan tidak lagi penting. Lalu birokrasi yang berlebihan. Sistem ekonomi sosialis atau komunis cenderung menghasilkan birokrasi yang besar dan berlebihan, karena pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah atau partai politik dapat memakan waktu yang panjang dan tidak efisien. Kemudian terjadi kekurangnya inovasi. Sistem ekonomi sosialis atau komunis cenderung memperlambat inovasi dan perkembangan teknologi, karena kurangnya insentif bagi individu untuk berinovasi dan mengejar keuntungan pribadi. Lalu ada pembatasan kebebasan. Sistem ekonomi sosialis atau komunis dapat membatasi kebebasan individu dan hak milik pribadi, serta dapat membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul. Nah, perlu dicatat bahwa manfaat dan risiko dari sistem ekonomi sosialis atau komunis dapat berbeda-beda tergantung pada implementasinya. Dalam praktiknya, beberapa negara dengan sistem ekonomi sosialis atau komunis dapat mengalami keberhasilan, sementara yang lain dapat mengalami kegagalan. Nah, itu dia secuil cerita tentang fenomena kaya makin kaya, kismin makin kismin dari mata AI. Take away yang bisa diambil apa ya kira-kira? Sebenarnya kalau dipikir-pikir, karena kapitalisme itulah kita juga jadi punya kesempatan untuk jadi makmur. Ya nggak? Tapi sistem campuran kaya negara-negara Skandinavian itu kayaknya enak juga ya. Tapi apapun itu, pesannya adalah, kalau kita nggak bisa mengubah sistem ekonomi negara, sepertinya emang mesti balik ke diri masing-masing. Mau gimana nih kita menyikapi sebuah keadaan. Jadi ya, do what we do best lah. Dan apapun itu, let's ora et labura. Nggak ada cara lain. Oke, jangan lupa kritisi dan jangan gampang percaya sama konten ini. Karena sebagian atau seluruh informasinya di-generate oleh chat GPT. AI bener-bener makin pintar, tapi bukan berarti pasti bener dan selalu bener dan paling bener. Follow Instagram kita, at ore labur.